perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah tanggal 26 Mei. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporoskye, penerbangan dan artileri grup pasukan Vostok menggempur unit musuh di wilayah Orekhov, Malayatokmahka, wilayah Zaporoskye, dan Novosyolka, Republik Rakyat Lugansk. Selama 24 jam terakhir, musuh kehilangan 120 prajurit Ukraina tewas dan terluka, dan empat kendaraan bermotor di arah ini, kata jubir kemenhan Rusia legend Igor Konashenkov. Curu bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.341 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti-pesawat, 9.302 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.908 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.464 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari Kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 26 Mei mengatakan Rusia kehilangan 460 prajurit dalam sehari. Termasuk 1 tank, 3 kendaraan personel lapis baja, 25 sistem artileri, serta 1 jet tempur dan 3 drone. Secara total, Moskow kehilangan 205.720 prajurit sejak Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk keras serangan rudal jelajah terbaru Rusia di wilayah Denipro. Rusia sekali lagi menegaskan status mereka sebagai teroris dengan serangan ini, kata Zelensky. Serangan roket di sebuah klinik kesehatan di kota Denipro. Sampai sekarang, satu orang tewas dan 15 luka-luka. Semua layanan yang diperlukan segera ke lokasi memberi bantuan medis. Belasung kawasaya kepada keluarga almarhum, tambah Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 457 hari. Masih belum ada kesepakatan penyelesaian damai antara dua pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!